Assalamualaikum Wr Wb Saya Benka Ciavani Jangan lupa untuk menonton konten-konten yang ada di LDI TV Jangan lupa di like, di share, di komen Plus pasti dong harus di subscribe LDI TV Jazakumla'um Assalamualaikum Wr Wb Sobat Yami, welcome back di konten terbaru LDI TV Yami Food Untuk kalian yang sudah like dan subscribe Kami suhuri Alhamdulillah Hijazakumla'um Masih seputar menu sarapan pagi yang spesial Sama kayak Sobat Yami, subscriber LDI TV Kali ini saya akan mengulik menu sarapan di Bintaro Raya Yaitu kedai bubur ayam baruka 354 milik Pak Turono Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Sobat Yami, gimana kabar ini? Kembali lagi dengan saya Prima Putra Di konten LDI TV terbaru yaitu Yami Food Kali ini saya sedang berada di Bintaro Raya Tepatnya dekat dengan Masjid Raya Bintaro Nah disini saya menemukan informasi Ada salah satu tempat makan menu sarapan ya mungkin ya Menu sarapan yang sangat berbeda dan unik Yaitu bubur ayam baruka 354 milik Bapak Turono Yang konon disini denger-dengar katanya cita rasanya mirip dengan Chinese food Atau bubur-bumbur ayam ala-ala Chinese food Seperti apa? Penasaran? Ikutin misalnya saya Kira-kira penasaran gak nih? Kenapa saya katakan spesial? Oke langsung aja Karena bubur ayam baruka 354 ini Tastanya sedikit ada ala-ala Chinese food Nah, tastanya ala Chinese food itu sendiri berasal dari toppingnya Yaitu menggunakan tongcai dan cakwe sebagai additional menunya Dan yang pasti dijamin halal ya guys Saya mau pesan buburu ya Pak Saya denger-enger ada yang spesial nih Pak disini Ada Apa nih Pak yang bikin spesial? Yang saya dulu ada cakwe Ada cakwe Ada pembengnya Ada tongseng 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 itu apa Pak? Tongseng itu yang tadi yang asin-asin Yang bikinan dari lobak Oh lobak, jadi kayak dibikin semacam abun gitu ya? Ah, kayak asin-asin itu ya Namanya tongseng Itu kebanyakan maaf orang Cina itu semangat Oh Chinese Oke Terus sama daun bawang Dan bawang Oke ya Pak, saya pesan satu porsi lengkap ya Pak? Enggap Di usai ya Pak ya? Iya Oke teman-teman Ini seporsi bubur ayam Barokah 354 Spesial Ini spesial buburnya Akan saya coba dulu ya Bismillah Nah Tadi kata Bapaknya yang bikin spesial itu adalah Karena ada tambahan dari tong ce Tong ce ini terbuat dari Lobak Kita tuangkan secukupnya dulu Kalau yang lebih suka manis Bisa juga ditambahkan dengan sedikit kecap manis Jutubah selamat menikmati selamat menikmati jadi memang rasanya itu benar-benar unik dan beda dibanding dengan bubur-bubur lainnya yang mungkin sering kita jumpai di jalan karena yang tadi membedakan ini adalah ada tong ce nya ini nah menurut informasi dari penjualnya karena memang disini banyak pelangganya yang Chinese orang-orang China jadi mereka senang dengan cita rasa khas tong ce ini tong ce ini terbuat dari lobak dan ada sedikit mungkin teri atau ikan ikan asinnya rasanya asin gurih tapi sekilas mirip abon tapi rasanya gak ada manisnya dia rasanya lebih ke gurih dan kalau teman-teman udah makan ke tempat makan restoran China ya kurang lebih seperti itu rasanya nah tong ce sendiri terbuat dari sayuran seperti lobak atau sayi putih yang diasinkan rasanya unik asin gurih dan memang cocok banget buat pelengkap bubur atau mie ayam dikasih saran sama yang komitif itu harusnya bapak harus membawa karena ini yang di China itu disana itu banyak orang makan bubur itu pakai tong ce itu kesenangannya dia gitu akhirnya saya membawa setelah membawa akhirnya langganan ya betul kata langgan yang tadi menyarankan banyak yang senangan hobi apa itu tong ce cocok dengan makan bubur untuk yang penasaran dan ingin nyobain bubur ayam baruka 354 yang spesial banget ini kamu bisa datang langsung ke kedepak turono di jalan Bintaro Utara Kecamatan Pesanggerahan Jakarta Selatan tempatnya setelah masih jami jaya Bintaro kira-kira sekitar 200 meter buka setiap hari mulai pukul 7 pagi hingga 11 siang atau bisa juga pesan online melalui gofood langsung ketik aja bubur ayam baruka 354 bubur ayam spesial pastinya bubur ayam baruka 354 oke teman-teman sebelumnya cukup sekian dari saya bagi kamu usaha kulitnya yang ingin kami liput bisa mengirimkan email ke alamat kami redaksi kami di bawah ini terus dukung dan support channel LDI TV dengan cara share, like, dan subscribe mengguna Allah paling manfaat dan baruka wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV Alhamdulillah Jazakumullahu Khayro telah menonton Terima kasih telah menonton